Intro Sekretaris daerah Aceh, Dr. Takolla MKS menyampaikan anggaran pendapatan Aceh Pada tahun 2019 direncanakan sebesar 15,69 triliun rupiah Dengan realisasi 15,39 triliun rupiah atau sebesar 98,13% Anggaran tersebut bersumber dari pendapatan asli Aceh, dana perimbangan, dan pendapatan yang sah lainnya Hal itu ia sampaikan saat membacakan laporan keterangan pertanggung jawaban LKPJ Gubernur Aceh Tahun anggaran 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Di ruang sidang paripurna DPRA Senin 15 Juni 2020 Dalam pembacaan nota LKPJ Gubernur Aceh tahun anggaran 2019 Takolla mengatakan laporan yang dipaparkan tersebut merupakan laporan tahun ketiga pelaksanaan RPJMA tahun 2017-2022 Yang memuat capaian indikator pelaksanaan pembangunan baik secara makro maupun mikro LKPJ ini mengacu pada pelaksanaan program dan kegiatan RKPA tahun 2019 Oleh masing-masing SKPA sesuai dengan tugas dan fungsinya Berdasarkan data APBA tahun anggaran 2019 ujar Takolla Terkait pandemi COVID-19, Takolla juga menyampaikan selama ini pemerintah Aceh bersama DPR Aceh Dan unsur Forkopimda Aceh sudah mengambil langkah-langkah preventif terkait penjagaan wabah COVID-19 Keseluruhan program tersebut kata Takolla disinergikan dengan kebijakan anggaran yang bertujuan Untuk memperbaiki kualitas pelayanan, pemberdayaan, kreativitas dan partisipasi masyarakat Serta peningkatan daya saing Lebih lanjut Takolla menambahkan bahwa masih ada program yang belum optimal pencapaiannya Oleh karenanya diperlukan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dalam semangat kebersamaan dan dukungan dari semua pihak Terima kasih telah menonton